Wai tong, bing beng bong badabung beng beng Gue Tristan Kura dan kita lagi memasuki musim bertelur Kura-Kura Ambon Oke temen-temen, jadi gue kan sering menggembar-gemborkan di videonya Audrey Di video, pokoknya gue sering menggembar-gemborkan lah Kalo gue, apaan, atasin Kura Ambon tuh gak pake inkubator Tapi itu sebenernya tidak sepenuhnya benar Ya pokoknya ada sedikit otak atik lah dari gue gitu Misalnya kayak Kayak kalo betelur di kebon gitu, itu kan bahaya gitu Bisa diserang kucing, dimakan tikus, dan lain-lain Jadi, biasa tuh gue pindahin ke pot bunga begini Tapi emang masih tetesan alam Karena masih kena, apa, elemen-elemen yang dari alam lah Jadi kewaranaknya tuh masih kuat gitu Makanya gue udah gak mau jual murah lagi lah Orang kerjanya capek Ya maaf ya guys kalo lain kali, misalnya kalian mau beli lebih di Ambon Terus gue jualnya mahal ya Ya harap dimaklumi karena Bertelurnya setahun sekali Nah jadi memang di musim-musim begini Biasanya tuh mereka mulai bertelur Dan nanti di pertengahan musim hujan Baru telurnya tuh menetas Nah oke, jadi pertama-tama Di dalam pot bunga ini kan Ini kosong-kotor ya Kotor dan kosong Tapi kosong Jadi ini masih kosong Dan ini pohonnya yang tadi udah gue cabut Soalnya pengen gue rapiin dulu guys Pengen gue Apa, pengen gue sesuaikan Semua substratnya Posisi pohonnya dan lain-lain Untuk telur-telur yang akan masuk ke situ Soalnya ini Di depan tuh udah ada telur Jadi yang pertama gue masukin itu ya Kayak gini-ginian sih Biasa sih pot bunga kan di bawah suka ada gini-giniannya Apa nih kayak gabus gitu buat Biarah ya itu kalian masukin juga lah Nah habis itu Sebentar ya Nah ini di tangan gue ada daun-daun kering Tapi yang pertama masuk itu tanah Tanah kompos dulu atau tanah biasa ya Itu akan jadi yang pertama masuk Ini bakal bocor kemana-mana sih tanahnya Tapi biarin deh Jadi itu Apa, lapisan paling bawah Ini dulu ya Sampai Gabusnya ketutup Karena di dalam tanahnya pun Jadi kalian harus pastiin Nggak, gini ya Jadi kalian tuh harus pastiin tanahnya gembur Karena begitu kalian kubur telur ya Telur itu Telur itu tuh masih napas guys Jadi kalian tuh nggak boleh dekep telurnya tuh Sampai mereka nggak ada udara sama sekali Kalau nggak ya busuk telurnya Jadi kalian tuh masih harus kasih udara gitu lah Jadi ini lapisan pertama ya Ini Lapisan pertama adalah tanah Buang aja, nggak perlu Dan tanah dan Tanah aja sih Tanah kompos Lalu kedua Kita masukin ini Apa Daun-daun kering Ya ini buat nambahin massa aja sih Nah Terus Kita tambahin kokopit Sekali lagi Jangan lupa Kokopedia, Shopee, dan JLF Tristan Kura Oke Kita tambahin sedikit aja Nggak usah full Kokopitnya apa Ya secukupnya lah Jadi fungsi kokopitnya itu Untuk menahan kelembapan Sebenernya tanahnya juga udah cukup Cuma Gue mau berbuat ekstra aja sih Sedikit Karena gue nggak mau hujan-hujanin telurnya Boy Sebenernya dihujan-hujanin juga nggak apa-apa Cuma Gitu lah Ini udah mulai hujan sih Gue harus lebih cepat nih kerjanya Nah setengah aja guys Kokopitnya Wah hujan Wah hujan Nggak apa-apa deh Kita hujan-hujanan Biar gue ganti baju juga Ini baju udah Tiga hari gue pake Nah oke Jadi udah Ditaruh ya Kokopit dan daun-daun Nah jadi sebelum kita itu Kita masukkan pohonnya Ini kita masukin Kita pastiin pohonnya di tengah Dan Menutupi sekitar-sekitar pot bunganya guys Jadi supaya apa Supaya Dia tuh menutupi telurnya juga Jadi nggak Telurnya tuh nggak langsung kena Sama elemen-elemen yang Ada di luar lah gitu Kayak misalnya kena panas Kena dingin Itu nggak terlalu langsung kena Kalau ada pohon yang jagain Gue videoin telurnya gimana ya Jelas aja kali ya hujan-hujanan guys Nggak apa-apa boy Yang namanya Kayak ginian tuh Yang namanya kena hujan tuh nggak apa-apa Kita harus berani main outdoor Nah gini guys Nih Oke men-temen Tenang aja kalian udah gue payungin Nah jadi Apa Kalau kalian lihat nih Disitu Tuh Karena ada kayu berdiri Dua Yang mana sih sini Nah itu telurnya disitu guys Itu baru ketemu satu Cuma karena hujan Gue nggak jadi Tadinya gue pengen ngajak kalian nyari-nyari lagi Cuma karena hujan Kayaknya nggak jadi dah Jadi ya gue akan ambil dulu telurnya Terus gue akan tandain Habis itu baru gue masukin ke Inkubasi yang Barusan gue bikin Nih telurnya disini nih Tuh Lihat nggak yang kayu ada dua Nah itu akan gue ambil Terus gue akan tandain Yang atasnya mana Terus gue akan masukin inkubasi yang Ini nih Yang ini yang barusan kita bikin Jadi dalemnya itu tanah Ini udah siap untuk dipakai Untuk kura-kura Oke Jadi tunggu disini Gue akan gali telurnya Terus gue tandain Baru gue akan pindahkan Secara perlahan Ini telurnya Kalau kura-kura ambon Aduh hujan banget ya Ini udah gue tandain tadi Udah gue tandain Ini kita harus gali pelan-pelan Sampai kita bisa angkat telurnya Dan telurnya ini nggak boleh terlalu banyak kegoyang ya guys Kalau nggak pusar Kura-kura babynya yang di dalam Kutus Jadi kita harus sangat berhati-hati Makanya Gue akan udahin dulu Stok yang ini Dan gue akan balikin ini ke Repot Terus gue akan Kasih unjuk ke kalian Ya pokoknya gue nggak mau ribet Pegang kamera lah Lagi ngerjain ini Takutnya telurnya kenapa-napa ya Harap dimengerti ya temen-temen Nah ini guys telurnya Ini telur kura-kura ambon Ini gue nggak boleh bolak-balik Karena kalau gue banyak bolak-balik Ntar telurnya nggak jadi Iya Jadi tangan gue tremor ya Gue harus pegangin begini Dan ini Posisi atasnya harus gue taruh Tetap paling atas Karena apa Ini udah lebih dari 2-3 hari Dan Apa Udelnya tuh udah nempel ya Tali udelnya tuh udah nempel Ini bener-bener harus gue hati-hati Taruh di ini Karena kalau sampai kebalik Atau kenapa-napa Telur ini nggak akan jadi Nah oke jadi telurnya ada gini Jadi kalau gue inkubasi tuh emang Selalu gini aja Lebih ke apa Ke proteksi sih Dibanding inkubasi Karena Lebih pengen mencegah Ada binatang liar Kayak macam kucing Tikus Makanin telurnya gitu loh Nah ini udah gini aja Selesai Tinggal nunggu detes Gue taruh di pot Supaya kura-kura itu Nggak hilang Karena Biasanya Kalau misalnya nggak diginiin Mereka akan kabur-kaburan Terus Di kebon berapa lama Nggak tahu Sampai akhirnya Ya nggak ketemu Atau ketemunya antaran Gitu loh Jadi Lebih enak begini sebenarnya Dan ini gue akan taruh Di depan sini Eh Gue akan taruh depan sini Di bawah Honing Supaya Nggak terlalu kejam lah Elemennya terhadap dia Gitu ya Jadi ya yaudah guys Yaudah jadi sekian aja videonya Terima kasih udah nonton Semoga Video ini Menghibur dan bermanfaat Bagi kalian semua Dan juga Menginspirasi Serta Memberikan ilmu yang baik Untuk kalian Calon-calon Pelestari alam Jadi ya sudah Sampai sini aja videonya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjut Ya dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.